Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai PDAP, tengah bersiap-siap memasuki panggung nasional sebagai salah satu calon presiden paling menonjol dalam pemilihan presiden tahun 2024. Namun, perjalanan politiknya tidak luput dari bayang-bayang kontroversi, terutama terkait dengan beberapa kasus hukum yang menimpanya, seperti kasus wadas, peremban, dan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi EKTP. Dalam narasi ini, kita akan mengulas tantangan besar yang mungkin dihadapi Ganjar jika terpilih sebagai presiden. Kasus Wadas dan Rembang Kontroversi penggusuran dan isin pabrik seman Ganjar terlibat dalam dua kasus kontroversial, yakni Wadas dan Rembang. Dalam kasus Wadas, Ganjar diduga terlibat dalam penggusuran warga desa Wadas untuk pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan dalam kasus Rembang, Ganjar dituduh memberikan izin untuk pembangunan pabrik semang di desa Uringin Pitu, Rembang, yang ditolak oleh warga karena potensi merusak lingkungan. Kedua kasus ini menimbulkan protes dan kecaman dari masyarakat serta aktivis lingkungan yang melihat tindakan Ganjar sebagai bentuk sawanangwenan dan ketidakpedulian terhadap kepentingan rakyat. Sebagai presiden, Ganjar harus mampu membangun kepercayaan kembali dengan menjalankan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Bayang-bayang keterlibatan kasus korupsi EKTP. Ganjar juga pernah terseret dalam kasus korupsi EKTP yang melibatkan beberapa pejabat negara. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kecurigaan terhadap keterlibatannya tetap mengemuka, terutama dengan adanya foto bersama Andina Rogon, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai presiden, Ganjar harus mampu membersihkan citranya dari tuduhan korupsi dengan melakukan upaya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kepemimpinan bersih dan bebas korupsi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Tantangan sebagai presiden Mengatasi masalah nasional Ganjar, jika terpilih sebagai presiden, akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Selain membuktikan diri sebagai pemimpin yang bersih dan transparan, ia juga dihadapkan pada masalah nasional seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi. Kemampuannya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara akan menjadi ujian besar. Berbagai skenario mungkin terjadi. Jika Ganjar bisa berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mengatasi tantangan tersebut dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Namun, jika dilihat dari rekam jejaknya sebagai gubernur Jawa Tengah dan caranya menangani kasus wadas dan rembang, sangat diragukan keberpihakannya kepada rakyat. Yang lebih mengejutkan lagi Ganjar dengan tegas menyatakan dirinya sebagai petugas partai, pemilihan Menteri DLL akan selalu didiskusikan dengan ketua partai. Akan sangat berbahaya jika seorang presiden tidak berdaulat akan keputusannya. Waktu akan menjadi saksi bagaimana perjalanan politik Ganjar Pranowo akan berlangsung jika ia terpilih sebagai presiden. Tantangan besar menanti dan pepakah Ganjar mampu melewati ujian tersebut atau tidak hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Yang pasti, Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat membawa negara ini ke arah yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Semoga saja jika Ganjar berhasil menduduki jabatan presiden tahun 2024, tidak akan terjadi lagi wadas dan rembang baru dalam skala yang lebih besar.